We are in listen only mode. Kami ingin mengonfirmasi terlebih dahulu apakah suara dan layar sudah terlihat dan terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih konfirmasinya Bapak Wisber Lois, Bapak Robertus, dan Bapak Saiful Bahri. Langsung saja kita mulai untuk sesi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Jasa. Selamat pagi, untuk hari ini kami melihat IASG berpeluang untuk bergerak lemah terbatas atau beris moderat dengan support berada di 536. Sedangkan resistance berada di 5172. Indeks HAM regional pagi ini dibuka beragam atau mix, karena memang dari sisi sentimen juga beragam atau mix. Dari sisi geopolitik, hubungan Amerika dan Tiongkok masih terus memburuk. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Trump berusaha secara aktif untuk melarang penggunaan atau penyebaran dari aplikasi-aplikasi asal Tiongkok yang tidak dapat dipercaya seperti TikTok dan WeChat. Namun dari Amerika Serikat sendiri, sentimennya cukup positif di mana ada kemajuan dalam pembicaraan mengenai paket stimulus pemerintah Amerika Serikat. Pemerintahan Trump atau Gudung Putih menawarkan perpanjangan tunjangan pengangguran dari pemerintah federal sebesar 400 dolar per minggu. Sementara kita tahu Partai Demokrat ingin memperpanjang tunjangan pengangguran sebesar 600 dolar per minggu seperti yang sudah dijalankan sejak bulan Maret sampai bulan Juli kemarin. Sementara Partai Republik mengusulkan hanya sekitar 200 dolar per minggu. Jadi pihak Gedeng Putih mengambil jalan tengah dengan mengusulkan perpanjangan sebesar 400 dolar per minggu. Gedeng Putih juga menawarkan perpanjangan atau pihak perpanjangan moratorium atau penundaan dari pengusiran hingga bulan Desember. Sementara Partai Demokrat sendiri juga sudah melunak dengan menurunkan usulan pendanaan bagi US Postal Service. Ini jasa pelayanan pos Amerika Serikat. Dari sebelumnya 20 miliar dolar menjadi hanya 10 miliar dolar saja. Namun demikian memang perbedaan pendapat antara Partai Demokrat dan Republik masih terlalu jauh ya dalam berbagai hal. Contohnya saja dalam hal bantuan bagi negara bagian dan juga pemerintahan lokal. Dan juga mengenai pendanaan bagi sekolah. Serta bantuan untuk makanan, biaya sewa dan juga pembayaran KPR. Jadi memang kalau lihat dari perbedaan pendapatnya masih cukup jauh ya akan tercapai kesepakatan stimulus Amerika ini. Namun sudah ada sedikit kemajuan. Dari sisi makro ekonomi juga mix ya gambar yang diberikan. Di mana data ADP Employment Report bulan Juli memperlihatkan bahwa pihak swasta di Amerika Serikat bulan lalu hanya menambah 167 pekerja. Ini jauh di bawah ekspektasi yang sebesar 1 juta pekerja. Dan turun drastis dibandingkan dengan bulan Juni. Di mana pada waktu itu pihak swasta Amerika Serikat berhasil menambah 4,31 juta pekerja. Jadi ini investor melihatnya proses pengembalian pekerja yang terkena pihak kad atau dirumahkan sudah mulai melambat. Sementara kalau dari sisi data ISM service PMI menunjukkan bahwa sektor jasa atau service jasa Amerika Serikat mulai terus membaik ya. Di mana service PMI untuk bulan Juli berada di 5,8,1. Ini tertinggi sejak bulan Februari 2019 dari level sebelumnya yaitu 57,1 di bulan Juni. Untuk hari ini investor menantikan keputusan suku bunga acuan dari Bank Sentral India dan Bank Sentral Inggris. Serta rilis data data mingguan inisial jobless claim di Amerika Serikat ya. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi sentimen agak mix ya. Itu membuat kami cenderung melihatnya ISG hari ini bergerak melemah secara terbatas. Untuk market news yang pertama adalah PT Smart. Pabrik biodiesel milik PT Smart di Kalimantan Selatan akan mempunyai kapasitas sebesar 450 ribu ton per tahun. Penambahan kapasitas pabrik ini dilakukan untuk menjawab prospek dari peningkatan permintaan biodiesel. Berikutnya adalah PT Pratama Widya atau PT PW. PT PW mencatatkan laba bersih atau pertumbuhan laba bersih sebesar 7% untuk semester 1 2020. Total laba bersih di semester 1 ini mencapai 22,08 miliar rupiah. Sementara penjualannya mencapai 102,6 miliar rupiah. Terakhir adalah PT Semen Batu Raja atau SMBR. SMBR mendistribusikan dividen sebesar 6,15 miliar rupiah. Sehingga ini sama dengan 20,48% dari total laba bersih yang diperoleh proser 1 di tahun 2019 yang itu sebesar 30 miliar rupiah. Untuk foreign flow analisis di pasar saham kemarin asing mencatatkan net sale 360,5 miliar rupiah. Sehingga total aliran dan asing secara year-to-date net sale 37,43 triliun rupiah. Kinerja IASG secara year-to-date masih minus 18,7%. Sementara untuk LQ45 masih minus sekitar 21%-an. Teknik recommendation untuk hari ini yang pertama adalah ASI. ASI kalau kita lihat dari chart-nya memang trend-nya sideways untuk jangka pendek dan menengah. Trade buy di 50,50. Target price pertama di 5,250. Sedangkan target price kedua di 5,400. Top loss berada di 4,840. Berikutnya adalah JPFA atau Java. Java juga trend-nya sideways untuk jangka pendek dan menengah. Spekulatif buy di 10,45. Target price pertama di 11,20. Sedangkan target price kedua di 1,200. Stop loss di 9,75. Berikutnya adalah mine. Mine untuk jangka pendeknya beris ya. Sementara untuk jangka menengahnya bisa dibilang sideways. Spekulatif buy di 5,85. Target price pertama 6,20. Sedangkan target price kedua 6,60. Stop loss berada di 5,40. Demikianlah untuk sesi webinar kita pagi ini. Kita akan segera memasuki sesi tanya-jawab. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, dapat menuliskannya di question box yang tersedia. Terima kasih. 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 Terima kasih kepada Pak Jasa atas pemaparannya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sedang menunggu. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita akan review sedikit teknikal rekomendasi yang kami berikan pada pekan lalu. pergerakan selama sepekan selama sepekan bagaimana apakah sudah menyentuh target price yang kami berikan atau justru menyentuh tip top loss yang kami berikan pada pekan lalu. Pada pekan lalu itu tanggal 30 Juli itu kami merekomendasikan ada LSIP, HMSP, dan ICBP secara pergerakan sepekan bagaimana kita lihat. Untuk LSIP memang pada perdagangan tanggal 30 Juli ditutup di teritori negatif atau melemah di level 990, sempat dibuka di level 1005 untuk pada tanggal 30-nya. Sedangkan titik resistance atau titik target price yang kami berikan di level 1020 tidak mampu tercapai dan target price kedua tidak mampu tercapai untuk pergerakan daripada saham dan Sumatera Indonesia ini untuk tanggal 30-nya. Dan per hari ini, per hari kemarin memang masih ditutup sideways ya, pergerakan selama sepekan masih sideways, masih menguji MA20-nya. Jadi untuk wet handship terlebih dahulu untuk perdagangan secara LSIP-nya. Kemudian yang kedua, pada pekan lalu kami merekomendasikan HMSP, trade buy di level 1725, kemudian target price 1 di 1840, kemudian target price 2 di 19900. Kita lihat HMSP pada tanggal 30-nya, pada tanggal 30 ditutup melemah dan pergerakan setelah tanggal 30 pada awal Agustus tanggal 3 memang mengalami perleman yang cukup dalam HMSP sampai pada titik 1615. Jadi secara tidak langsung stop loss kita, titik stop loss kita sudah tersentuh untuk HMSP di level 1670, karena pada sekarang masih di level 1630-an untuk perdagangan si HMSP. Jadi ini menarik jika ingin masuk trading buy saja di level 1630 untuk perdagangan hari ini, jika ingin masuk untuk HMSP, kemudian target price kita gunakan MA terdekat yaitu 1660 untuk HMSP. Kemudian yang terakhir pada perdagangan hari ini, kami merekomendasikan ICBP, spekulasi buy di level 9125, kemudian target price 1 di level 9400. Terakhir ICBP-nya bagaimana? Untuk ICBP memang kenaikan sangat signifikan ya selama 4-5 hari kebelakang. Ini menyusul aksi corporate action yang mengakusi si Payne Hill itu sudah mendapat restu dari pemegang saham nampaknya untuk ICBP. Jadi secara pergerakan juga cukup positif selama sepekan ini. Dan target price 1 dan target price kedua kita itu sudah tercapai ya nampaknya untuk ICBP di level 9400 dan sekarang sudah menembus titik level psikologisnya di level 10.000-an. Nah untuk Bapak-Ibu yang sudah masuk dari tanggal 30, yang kami merekomendasikan tanggal 30 lalu, boleh kita realisasikan dulu keuntungannya di level 10.050 atau 2 tip di bawah 10.500 bisa juga untuk dilepas untuk ICBP-nya karena ini sudah bergerak cukup tinggi sampai mem-break up daripada MA20-nya nampaknya. Jadi boleh kita realisasikan keuntungannya untuk ICBP. Kalau habis seperti itu, teknikal rekomendasikan review kita untuk pekan lalu tanggal 30, langsung saja kita masuk ke sesi Q&A. Untuk pertanyaan pertama yang datang dari Bapak Roberto Simmanuel yang menanyakan ICBP, barusan saya mereview ICBP Pak, jadi boleh kita realisasikan dulu keuntungannya untuk ICBP jika Bapak Roberto sudah masuk dari beberapa hari yang lalu, karena titik psikologis level 10.000 ini sudah tembus untuk pergerakan daripada ICBP. Namun kalau kita lihat secara pergerakan dan kepanjang memang masih inline dengan pergerakan mulai sejak daripada awal Mei atau pertengahan Mei lalu dan sekarang masih bergerakan bulis, masih mengonfirmasi pergerakan bulis. Namun jika Bapak Ibu untuk ICBP-nya sudah masuk dari beberapa minggu lalu, kita boleh lepas dulu untuk level 10.000-nya, kemudian tunggu koreksi baru boleh dicicir untuk masuk lagi untuk ICBP. Kemudian MDKA, Pak Roberto simakkan MDKA bagaimana. Untuk MDKA, perdagangan kemarin dibuka gap up ya, open gap up, menyusu kenaikan inline juga dengan kenaikan emas kemarin memang menembus titik psikologis dalam sejarah di level 2.000 USD per troy ounce untuk si MDKA. Untuk gold-nya, gold secara globalnya, ini inline ya pergerakannya. Untuk MDKA-nya kita boleh ambil aksi hold dulu untuk MDKA, namun ini cukup tipis sampai dengan hire tanggal 28 Juli lalu di level 1965 jika ingin trading buy atau hold sampai titik tersebut. Namun jika ingin masuk kita, langkah baiknya kita tunggu koreksi terlebih dahulu sampai dengan gap yang terjadi pada perdagangan hari ini tertutup atau menurun sampai pada level 1.750-an untuk si MDKA-nya, Pak Robertus kurang lebih. Kemudian BBNI. Untuk BBNI masih sideways saja, namun di sini cukup menarik pergerakannya secara teknikal. 2 hari mengalami bullish dan masih menguji MA20-nya. Di sini nampaknya untuk si BNI-nya, 4630. Boleh kita hold terlebih dahulu jika sudah punya BNI-nya. Namun jika ingin masuk, boleh kita masuk di 1 tik di bawah. Spekulasi buy saja jika dibuka pada teritori negatif untuk perdagangan pada pagi hari ini. Jadi kita boleh masuk di level 4.610 sampai dengan level 4.600-an untuk mengantisipasi pergerakan, opening pergerakan daripada BNI ini bagaimana untuk strategi trading hariannya. Kurang lebih seperti itu, Pak Robertus mudah-mudahan menjawab. Kemudian Pak Saiful Bari. Mohon informasi jika ada emiten yang berpotensi auto-reject atas hari ini. Untuk potensi auto-reject atas hari ini untuk daftar emiten yang masuk di, itu tergantung daripada news yang beredar juga. Secara pergerakan memang saham-saham yang bergerak auto-reject seperti pada pekan lalu. Kalau kita lihat seperti Excel, eh maksud saya saham-saham farmasi seperti Kimia Pharma dan saham-saham farmasi itu ditrigger oleh news yang cukup jangka pendek. Jadi aksi investor juga cenderung melihat dari sisi jangka pendeknya saja. Jadi sudah inline juga pergerakannya daripada saham-saham farmasi juga. Dan untuk dikatakan hari ini ada daftar auto-reject, boleh kita lihat pergerakan daripada saham-saham yang dipegang oleh investor asing. Jadi kita boleh lihat foreign flow dari saham-saham yang asing masuk itu di mana saja. Dan kalau kita lihat di Pilip Sekuritas juga setiap sore jika di telegram channel kita, channel telegram kita selalu kami memberikan saham-saham top 5 net foreign buy atau top 5 net foreign sell. Jadi boleh kita inisiasi di pergerakan daripada asing juga contoh di tanggal 5 Agustus kemarin, kita top 5 net foreign buy-nya itu ada ICBP sebesar 105.21 miliar asing masuk di saham ICBP, kemudian MDKA, KLBF, dan PNDF. Nah berbalik arah dengan ada top 5 net foreign sell-nya, di situ ada BMRI, HMSP, POBON. Jadi kami belum bisa memastikan apakah saham itu pergerakannya hari ini bakal auto-reject atau tidak. Karena memang kalau pergerakan asing ini memang cenderung dapat menggerakkan laju daripada ISG sendiri ya. Karena value yang diberikan juga cukup besar akhirnya ya sam-sam juga ikut naik juga untuk pergerakannya. Kurang lebih seperti itu Bapak Saiful Bahri pergerakannya. Kemudian pertanyaan-tanya dari Ibu Nur Cahyana atau Ibu atau Bapak Nur Cahyana Eko yang menanyakan LPPF dan Telkom. Untuk LPPF sedikit mengalami kenakan yang memang ada dengan kemarin. Kalau kita lihat memang pola penurunan yang terjadi di LPPF ini cukup berlangsung lama. Itu terkait untuk dari awal Mei sampai hari ini memang pergerakannya. Jika bullish nampaknya cukup susah pergerakan daripada LPPF. Namun untuk trading baik melihat pergerakan bullish yang terjadi pada kemarin. Kita boleh ambil aksi trading baik saja untuk pergerakan daripada LPPF. Di level 12.35 sekarang kemudian titik target price itu di MA20-nya di level 13.40-an. Namun jika hari ini dibuka melemah, kita boleh pakai harga opening di perdagangan kemarin. Itu sebagai titik stop loss kita untuk perdagangan hari ini. Karena memang secara mayor, mayor trend memang si LPPF ini masih cenderung sideways. Namun cenderung bullish ya untuk secara mid-trendnya. Jadi kita boleh ambil aksi trading baik saja di level sekarang. Dan titik stop loss kita boleh pakai titik closing kemarin di level 12.35. Nah, titik opening kemarin maksud saya di level 11.35 untuk LPPF. Kemudian untuk Telkom. Untuk Telkom di sini menarik jika sudah masuk dari 2 atau 3 hari yang lalu. Karena memang penurunan di Telkom ini cukup tajam ya pada tanggal 3 Agustus lalu. Pada awal Agustus lalu. Dan itu didukung oleh aksi asing yang cukup besar juga keluar dari saham Telkom ini. Namun perdaakan pada hari ini atau perdaakan pada kemarin memang ditutup menguat. Di sini jika sudah masuk 2 hari yang lalu. Kita boleh ambil aksi hold terlebih dahulu. Dan jika ingin masuk, mengingat ini masih di bawah MA20-nya. Secara teknikal ya boleh kita trading baik saja. Sampai pada target price kita di level 3.100 sampai dengan level 3.150an untuk target price daripada Telkom. Kemudian titik stop loss kita boleh pakai harga opening pada perdagangan kemarin. Yaitu di level 2.960 untuk titik stop loss perdagangan hari ini untuk Telkom. Kurang lebih seperti itu. Mbak Ibu atau Bapak Nur Cahayana. Kemudian Pak Henry Gozali menanyakan enough. Untuk enough kemarin cukup kuat ya pergerakannya. Sampai tidak membentuk shadow sama sekali secara candlestick. Dan enough dibuka di level 2.300 untuk perdagangan kemarin. Jika ingin masuk, ini cenderung resikonya cukup besar karena akan ada aksi profit taking lanjutan jika saya lihat untuk enough perdagangan hari ini. Jika dibuka pada teritori closing kemarin di 28.50 kita boleh hold namun cukup tipis upside-nya sampai pada level 29.30 saja atau higher pada pekan lalu. Namun kita boleh tunggu koreksi terlebih dahulu jika sudah masuk dan jika ingin masuk. Maksud saya kalau Bapak Henry Gozali ingin sudah masuk dari beberapa hari atau bahkan beberapa pekan lalu kita boleh realisasikan dulu keuntungannya. Karena kalau kita lihat sejak berita vaksin yang tersebar atau kita baca di beberapa media itu memang kenaikan daripada saham inap, saham-saham farmasi lainnya itu sudah mencapai 100 persenan lebih. Jadi wajar jika terjadi koreksi beberapa hari ke depan untuk saham-saham farmasi mengingat kenaikannya sudah cukup terbaras juga. Jadi kita boleh ambil aksi taking profit dulu untuk enough jika sudah masuk. Kemudian KF, nampaknya inline yang pergerakan dari KF ini dan enough kemarin memang cukup kuat. Jadi kita boleh ambil aksi profit taking terlebih dahulu karena potensial upside-nya sudah tipis juga. Pergerakan daripada KF, kita boleh tunggu di level 2400-an jika ingin mencoba masuk lagi untuk KF dan enough ya. Kemudian Pak Henry Rali Kuniawan, MNCN dari PT. Pawan. Untuk MNCN disini menarik, 2 hari memang mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Mematakan perdagangan 3 hari penuh lunak. Ada tanggal 30 dan tanggal 3 Agustus ya. Nah disini kita boleh ambil aksi hold terlebih dahulu dan boleh juga untuk jika ingin trading buy di level 865 atau level closing perdagangan kemarin. Dan jika memberik out daripada MA20 ini nampaknya cukup kuat berpotensi menembus MA120 harian ya. Di level 900 sampai dengan level 940 untuk MNCN. Namun titik stop post yang dapat dicermati oleh Bapak Ibu untuk MNCN di level 840-an atau di level MA9 harian ya. 848-845-an ya untuk MNCN. Kemudian BRPT. Untuk BRPT, pendol doji memang terbentuk pada perdagangan kemarin dan pasca pembukaan hari ini juga. Belum buka ya. Untuk BRPT-nya masih terlihat doji aja pergerakannya. Jadi untuk masuk kita boleh trading buy saja cukup tipis untuk pergerakannya. Karena kadal doji ini mengindikasikan pembalikan arah ya. Jadi cukup. Namun belum cukup kuat mengingat volume masih cukup tipis dibandingkan pada pergerakannya hari yang lalu. Jadi kita boleh trading buy saja untuk BRPT. Kemudian target price pertama kita boleh pakai higher di tanggal 3 Agustus lalu. Di level 980. Kemudian level stop loss yang dapat dicermati di level lower kemarin atau di level 860-an untuk si BRPT-nya. Kemudian si pawon. Untuk pawon kami cenderung melihat ini aksi wet-end sih terlebih dahulu ya untuk pergerakan daripada pawon. 3 hari penurunan memang sejak tanggal 3 lalu itu penurunan tajam. Belum ada pergerakan yang cukup membuat dia pullback atau reversal untuk si pawon ini. Jadi boleh kita wet-end sih terlebih dahulu. Namun jika sudah punya dari level 400 dan 400 sampai level 440-an kita boleh average down di level 390 di level psikologisnya. 390 sampai dengan 385-an untuk pawon jika ingin average down. Karena di situ ada higher low atau jika tarik mundur, higher low pada perdagangan di bulan 5 sampai dengan bulan Maret ya. Jadi kita boleh ambil aksi masuk di level tersebut untuk pawon. Namun untuk saat ini kita wet-end sih terlebih dahulu untuk jangka pendek ya. Kemudian tanyaan lanjutan dari Bapak Wisper Lois, Unilever BMRI Kalbe MNC. Untuk Unilever-nya, kita wet-end sih terlebih dahulu. Menunggu koreksi terlebih dahulu untuk perdagangan daripada MNC. Memang sejak ex-date kemarin tanggal 5, itu yang membagikan dividend sebesar 107 rupiah per lembar sahamnya. Memang kecenderungan akan aksi profit taking mengingat kenaikan yang sebelum ex-date memang cukup tinggi. Sampai dengan menembus 845 atau menembus bollinger band kita. Jadi kita mengambil aksi wet-end sih terlebih dahulu atau menunggu koreksi. Koreksi sampai dengan level 8200 untuk Unilever. Untuk dicoba kembali masuk untuk menguji level resisten terdekat di level 8300 untuk Unilever. Kemudian untuk BMRI-nya. BMRI pas ke pembukaan hari ini dibuka naik atau bullish di level 5800 sekarang atau menembus MA terdekat atau MA terkecilnya di level 5700an. Untuk BMRI, kita boleh hotel lebih dahulu jika sudah masuk dari awal sesi. Dan kita boleh gunakan level bollinger band hari ini di level 5.980. Itu boleh kita jadikan target price. Kemudian level stop loss yang dapat dicermati kita boleh gunakan level opening pada hari kemarin di tanggal 5 Agustus di level 5.550. Untuk titik stop loss-nya. Kemudian KLBF. Untuk KLBF juga dibuka positif ya. Namun rentan terjadi koreksi memang di saham KLBF. Mengingat kenaikan yang cukup signifikan selama sepulit ini sampai breakout daripada MA atau bollinger band atasnya di level 1640. Ini akan rentan terjadi koreksi sampai dengan sesi 2 nanti. Memang pergerakan dari KLBF. Namun kita jika sudah masuk kita boleh hold terlebih dahulu. Namun jika sudah menyentuh daripada level 1640 kita boleh mengambil aksi taking profit tool. Yang lebih seperti itu Bapak Whisper Lois. Kemudian Telkom WG WLTJ. Bapak atau Ibu Palupi Sunarwati yang menaikan WG. Kita lihat WG bagaimana paskat pembukaan. Memang paskat pembukaan perdagangan hari ini WG dibuka. Menguat juga menyusul kenaikan pada hari kemarin yang cukup kuat ya di level sampai membreakout daripada MA 50 harian ya. Di level 192 dan sekarang di level 195 perdagangannya. Jadi jika sudah masuk kita ambil aksi hold terlebih dahulu sampai membreakout daripada MA 20-nya. Bahwa dapat dikonfirmasi pergerakan ini sudah mematahkan pergerakan dari seberapa minggu yang lalu. Kita hold terlebih dahulu. Namun jika ingin masuk untuk trading buy boleh di level 192 sampai level 194 sekarang. Kemudian titik target price terdekat. Jika ingin day trade boleh diambil di level 200 atau level psikologisnya. Dan titik stop loss-nya kita boleh ambil pertengahan candle daripada perdagangan kemarin di level 157-an untuk WG-nya. Kemudian untuk ULTJ. Untuk ULTJ dibuka menguat juga gap up nampaknya di sini. Jika dibandingkan dengan pembukaan kemarin lebih tinggi di level 1610. Sekarang perdagangan di 1615 untuk ULTJ. Jika sudah masuk dari pagi hari tadi atau pas ke pembukaan. Ya boleh kita hold terlebih dahulu. Namun potensial upside hanya sampai pada level 1625. Mengingat beberapa hari yang lalu memang ULTJ ini masih bergerak sehari saja. Atau bergerak di rentan MA 20 saja. Jadi cukup rentan jika hari ini dibuka gap up dan menembus daripada MA 20-nya. Bapak Riki Sebastian yang menanyakan BTPS. BTPS dibuka melemah. Memang dua hari ini mengalami penurunan namun belum mematahkan perdagangan di tanggal 4 lalu. Yang memang cenderung cukup kuat. Dan BTPS nampaknya pergerakannya masih akan lanjut menurun untuk perdagangan hari ini. Kita boleh gunakan lower pada hari kemarin di tanggal 5 di level 3510 untuk coba trading buy lanjutkan untuk BTPS. Untuk melihat pergerakan secara sepakannya bagaimana. Namun jika kita lihat secara moving average disini masih bergerak di atas MA 200. Kecenderungan aksi profit taking nampaknya cukup besar. Dan kita boleh inisiasi masuk di level 3480-an atau tepat di garis MA 200-nya untuk BTPS. Kemudian Bapak Muhammad Rizal menanyakan antam dan power. Untuk antam inline dengan MDKA pada perdagangan kemarin dibuka gap up cukup tinggi pergerakannya. Dan sekarang juga masih dibuka gap up juga sampai menembus bollinger band-nya. Dan memang kalau kita lihat MDKA antam pergerakannya cukup solid ya. Dari beberapa bulan lalu pergerak cukup kuat di atas MA 20-nya bahkan MA 9 harinya disini untuk antam. Nah namun potensial upside masih cukup ada disini pergerakannya sampai pada level psikologis 800-an. Ini nampaknya masih akan diuji untuk pergerakannya daripada aneka tambang. Jika Bapak Ibu sudah masuk langkah baiknya kita hold terlebih dahulu untuk jangka pendeknya. Namun jika ingin masuk nampaknya kita tunggu koreksi terlebih dahulu mengingat gap yang terjadi hari ini. Bahkan 2 hari juga terjadi gap. Jadi kita boleh nunggu di level 715 sampai dengan level 725 untuk antam ingin masuk. Secara jangka pendek. Kemudian TOEWR-nya. Untuk TOEWR kenaikan 4 hari yang lalu. Nampaknya ini akan ada aksi profit taking hari ini pergerakan daripada TOEWR. Dan kalau kita lihat pasca pembukaan juga membentuk candle merah di level 1150 sekarang. Pergerakan untuk TOEWR. Jadi jika Bapak Muhammad Rizal sudah masuk dari beberapa hari yang lalu kita boleh realisasikan dulu keuntungannya. Kemudian jika ingin masuk kita boleh tunggu di level 1120-an lagi untuk TOEWR. Kemudian APLN, Telkom, MNC tadi sudah, POEWR dan LPPF. Kita lihat POEWR pasca pembukaannya bagaimana. Untuk pertanyaan Ibu Lidia Natalia. POEWR sama tadi ada pertanyaan dari Bapak. Ada pertanyaan dari POEWR juga. Tadi yang menanyakan POEWR memang secara jangka pembukaan masih akan cukup beris di pergerakan dari POEWR. Jika sudah masuk dari beberapa waktu yang lalu atau di level 400 ke atas kita boleh raise down. Di level 375 sampai dengan level 380. Karena mengingat ada swing low di situ pergerakannya. Kemudian untuk LPPFnya pasca pembukaan bagaimana. Untuk LPPF dibuka mengat pada hari ini namun tipis masih belum bisa menembus MA9 hariannya kita di level 1280-an. Namun jika ingin masuk untuk trading jangka pendek ini boleh di level 1250 sekarang. Kemudian target price yang dapat disesati di level 1350 untuk LPPFnya. Titik stop loss gunakan saja level lower pada tanggal 4 Agustus lalu di level 1190 untuk LPPFnya Ibu Natalia. Kurang lebih seperti itu Bu. Kemudian saya lanjutkan dari Ibu Elin Kardani. INDF KF MDKA. KF MDKA-nya sudah INDF kita lihat pasca pembukaan. Padaan memang ditutup, dibuka melemah. Memang pergerakan daripada INDF menyusul kenaikan 2 hari lalu sampai membreak out daripada bulan jarben kita. Ini akan ada profit-taking lanjutan sampai dengan CC2. Karena MA200 sempat ditembusnya untuk pergerakan daripada INDF di level 7175 tadi. Dan sekarang masih bergerak di rentan-rentan harga 7.075 sampai dengan level 7.100 yang saja untuk INDF. Jadi jika sudah masuk, boleh realisasikan dulu keuntungannya mengingat titik psikologi itu masih di atas di level 7.000. Jika ingin masuk, kita tunggu koreksi terlebih dahulu untuk pergerakan daripada INDF. Kemudian PTBA dan ICBP. Ibu Nuna menanyakan PTBA dan ICBP. Level support dan resistance-nya cukup. Kita gunakan saja level opening pada hari lalu untuk level support terdekat. Mengingat pergagangan untuk PTBA masih cenderung sideways saja. Mengingat bowling headband juga masih cukup sempit ya pergerakannya. Nah kita boleh gunakan level 1995 itu sebagai support. Kemudian level resistance kita gunakan MS-120 hari ini yang di level 2130 untuk PTBA. Kemudian untuk ICBP. ICBP-nya tadi sudah dibuka melemah sama inline juga seperti dengan INDF karena kenaikan cukup signifikan beberapa hari lalu. Kita boleh aksi profit taking dulu untuk ICBP. Nambil aksi profit taking. Level 10.425 sekarang juga boleh karena psikologi 10.000-nya sudah mulai ketembus yang untuk ICBP dari hari yang lalu. Terima kasih. Kemudian Bapak Martin Wibisono menanyakan atas Cleo LPPF BMTR untuk Cleo. Cleo pergerakan pada hari ini cukup solid pergerakannya. Tiga hari lalu ini dengan shadow yang cukup panjang juga disini cukup riskkan pergerakan daripada Cleo jika ingin masuk. Namun jika sudah masuk, alangkah baiknya kita laksanakan keuntungan dulu potensial upset-nya sudah cukup tipis juga mengingat shadow yang cenderung cukup besar. Jika kita lihat secara indikator juga sudah menunjukkan ada potensi menunjukkan overbook ya pergerakannya untuk Cleo. Dan volume-nya juga kalau kita lihat sudah mulai menurun pergerakannya dari tanggal 4 Agustus lalu. Kemudian tanggal 5 sudah mulai mengindikasikan penurunan volume-nya. Jadi boleh kita realisasikan dulu keuntungannya untuk Cleo. Jika ingin masuk, alangkah baiknya kita tunggu koreksi di level 520 untuk Cleo-nya. Kemudian LPPF sudah tadi BMTR, Bapak Martin BMTR itu cukup sideways ya pergerakan selama tiga bulan ke belakang memang cenderung sideways saja. Hanya sampai rentahan bollinger band atas dan bollinger bawah saja pergerakannya tidak mampu menembus. Namun pergerakan di sini masih cukup menarik. Jika ingin masuk, kita boleh spekulasi buy saja 2 tik di bawah harga sekarang di level 200. Kita boleh kita wait and see saja di level 200-nya. Boleh kita inisiasikan untuk masuk. Kemudian target price di level 208 sampai dengan level 215 untuk BMTR. Kemudian Bapak atau Ibu Amalia yang menanyakan, kalau ada tanda L di samping kode emiten artinya apa? Jadi tanda L ini adalah tato yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia. Untuk artinya saham atau emiten tersebut telat melaporkan laporan keuangan secara kuartal memang untuk beberapa saham yang ada tanda tersebut. Jadi artinya sudah lewat tanggal yang update. Jadi telat untuk memberikan laporan keuangan terkebursa ya. Urusannya sama regulator kalau itu. Kemudian untuk saham SMART, untuk pertanyaan dari Bapak atau Ibu Elizabeth. Oke. Untuk SMART memang secara volume memang cenderung tipis saja pergerakannya. Untuk SMART dan untuk dari sisi candlestick cukup kecenderungan tipis ya pergerakannya. Jadi saham-saham seperti ini dengan frekuensi yang cukup kecil, dengan volume yang cukup kecil, namun pergerakan yang bisa cukup fluktuatif. Pergerakan daripada SMART seperti ini. Di saham kita boleh trading buy saja jika ingin masuk untuk saham-saham seperti ini. Namun jika untuk di koleksi secara sepekan ini nampaknya cukup riskan ya pergerakan daripada saham SMART ini. Jadi untuk di koleksi juga masih menarik jika ingin trading buy 2-3 harian ini boleh untuk saham-saham seperti ini. Namun jika di keep sampai 1 bulan nampaknya ini cukup riskan ya pergerakannya untuk saham SMART. Dan jika ingin dilihat resisten terdekat, kita boleh gunakan 3.230 atau higher 2 hari yang lalu kemudian level support atau stop loss yang dapat dicermati. Jika menembus daripada MA20 hariannya, kita boleh gunakan di level 3.119 untuk SMART-nya. Kemudian Ibu Semi atau Bapak Semi menanyakan UNTR atau SMGR. UNTR dibuka dan sekarang masih cukup kuat pergerakannya di level 22.125. Jika sudah masuk, kita boleh ambil aksi hold terlebih dahulu. Potensial upside namun tipis sampai pada level 22.325 untuk UNTR-nya. Mengingat kenaikan cukup tinggi ya beberapa waktu lalu dan cukup solid. Pergerakan daripada UNTR. Nah, jika ingin di keep 3 sampai 4 bulan ke depan, ini upset-nya sampai dengan level 23.000-an untuk si UNTR. Kemudian SMGR. Untuk SMGR, disini cukup menarik pergerakan daripada SMGR. 2 hari yang lalu memang mengalami penguatan dan penguatan lanjutan terjadi di perdagangan hari ini juga di level 9.475. Boleh trading buy saja di 9.475. Kemudian gunakan level resisten di level 9.600 sampai dengan level 9.670 untuk si SMGR. Kemudian setiap stop loss-nya gunakan MA9 di level 9.340 kurang lebih. Kemudian Bapak Rahmat Sidik nanyakan untuk emiten yang melakukan stock split, apakah berpengaruh pada saham yang sudah dimiliki sebelum stock split. Mungkin maksudnya disini berpengaruh dari sisi kepemilikan itu tidak ada pengaruhnya sih Pak. Sebenarnya kalau corporate action dalam hal ini seperti stock split memang ini agar terlihat murah saja harga sahamnya. Jadi ketika sahamnya sudah kecenderung nilai nominalnya sudah cukup besar nilai perlembarnya itu akan dipecah lagi satu banding berapa, satu banding berapa. Nah itu tujuannya sebenarnya untuk terlihat lebih murah saja. Namun secara kepemilikan jika Bapak sudah memiliki saham A misal untuk beberapa waktu lalu sebelum stock split itu tidak berpengaruh pada presentasi kepemilikan. Beda halnya dengan right issue atau HMETD. Jadi itu memang akan mempengaruhi kepemilikan jika Bapak tidak meng-exercise atau mengambil aksi right atau HMETD-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian Bapak Andre Wira Kusuma yang menanyakan video Pilip indikator yang dipakai di sini. Jadi untuk indikator yang dipakai di platform kami di sini di Poems disitu ada Bollinger Band, ada Moving Average, kemudian Stochastic, RSI, kemudian MACD dan Volume. Itu sebenarnya kalau kita video di Youtube itu ada di pihak edukasi kita juga ada kelas teknikal ya biasanya. Nah biasanya di-upload juga di Youtube channel kita, Youtube official kita. Boleh Bapak Andre lihat-lihat di situ ada sisi teknikal kelas atau biasanya kita meng-update secara seminarnya. Pas pada saat itu ya kita update 2 hari sampai 3 hari kemudian untuk kelas-kelas teknikalnya. Jadi boleh ikuti kelas teknikal kami saja Bapak Andre Wira Kusuma jika ingin mengetahui fungsi dari atau penggunaan daripada indikator-indikator yang tertarik di layar. Kemudian Bapak Denny Tandi karena MRT. Untuk MRT berada masih cenderung mengalami penurunan walaupun sedikit ada penarikan di situ, sempat melemah cukup tajam juga di level 720 untuk awal sesi sekarang. Jadi jika sudah masuk dari level lower hari ini 720, kita boleh hold terlebih dahulu karena pererakan sekarang sudah kembali di rentan-rentan 750-an sampai dengan level 755, jadi kita boleh hold terlebih dahulu jika sudah masuk sejak titik lower kesentuh di level 720-an pagi hari ini. Kita ambil aksi hold terlebih dahulu sampai kemudian terdekat kita boleh menggunakan di level 765. Kemudian tetik stop loss atau level low, level stop lossnya di level 720-an untuk AMR. Kemudian Bapak Rusdinal menggunakan pegas dan eksor. Untuk pegas masih inline secara medium term juga masih inline mengindikasikan bulis jika sudah masuk kita hold terlebih dahulu juga tidak apa-apa untuk pererakan daripada pegas. Dalam secara minor trend memang masih terlihat sideways saja menguji MA atau Bollinger Band atasnya yang terdekat. Di level 1270-an nampaknya boleh direalisasikan dulu keuntungannya untuk jangka pendek jika ingin trading buy. Di level sekarang 1245 itu level resistennya boleh kita gunakan di level 1273 untuk pegasnya. Kemudian level stop loss kita boleh gunakan level MA20-nya di level 1195 secara jangka pendek. Kemudian EXCL. Untuk EXCL 2 hari mengalami pencapaikan dan pagi hari ini dibuka open gap up memang cukup terbatas pergerakan daripada EXCL pergerakan hari ini. Level 2500 kita boleh koleksi di MA120 hari ini saja di level 2460. Boleh gunakan level tersebut jika ingin masuk. Kemudian level resistennya gunakan MA9 di level 2560-an untuk EXCL. Breeze, pertanyaan dari Bapak Riki. Breeze masih sideways saja secara sepekan memang pergerakan yang masih tidak kemana-mana. Hanya kerentan 507 sampai dengan level 600 di pergerakan untuk Breeze. Namun secara minor trend memang masih cukup tinggi ya pergerakannya. Jadi kita dapat mengambil aksi halter lebih dulu untuk jangka pendeknya sampai menembus level Bollinger Band kita. Target dan kita boleh gunakan itu sebagai level target price pertama di level 570 sampai dengan target price kedua di level 600. Kemudian titik stop loss yang dapat dicermati oleh Bapak Ibu untuk saham Breeze ini di level 530-an. Tadi EXCL-nya sudah Bapak atau Ibu Nuna, Bapak Arit Nazar juga menanyakan EXCL. Kemudian ada BSDE dan MAPI. BSDE-nya kita lihat pas pembukaan ini bagaimana. Namun BSDE kalau kita lihat ya pergerakan masih sideways saja. Penurunan terjadi cukup signifikan memang terjadi beberapa pekan lalu. Jadi boleh kita wait and see terlebih dahulu untuk saham BSDE. Jika ingin masuk kita boleh tunggu koreksi lanjutan dulu. Mengingat candle merah memang mendominasi pergerakan 2 pekannya nih. Dan kalau kita lihat secara indikator masih bergerak cukup stagnan saja. Kalau kita lihat volume juga mendominasi pergerakan 50 saja. Dan kita boleh tunggu saja di level 665 jika ingin masuk untuk BSD. Untuk MAPI sedikit ada pullback di sini pergerakan pada hari ini. Memang dibuka gap up dibandingkan penutupan hari lalu. Memang di sini masih mengindikasikan teritori hijau namun masih stagnan saja 670. Boleh jika ingin masuk trading base saja kemudian gunakan level MA20-690 sebagai target price pertama. Kemudian target price kedua tipis saja level 700 untuk MAPI. Kemudian gunakan level Bollinger Band bawah di level 652 atau 655 itu sebagai level stop loss kita untuk si MAPI. Bapak Ibu sekalian itulah sedikit proses Q&A kita yang kami lakukan pada pagi hari ini. Dan pertanyaan dari Bapak Arief Najar ini adalah pertanyaan penutup kita. Nampaknya tidak ada pertanyaan lanjutan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir untuk pagi hari sesi webinar kita untuk hari Kamis ini. Tetap ikutin sesi webinar kita di esok hari, di jam yang sama, di waktu yang sama. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi dan atensinya. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari pemaparannya. Saya ucapkan terima kasih dan salam cuan. Terima kasih.